Terus kalau aku cari majikan dari sekarang, kecepatan enggak, Miss? Enggak juga sih. Kamu mulai sekarang cari majikan, terus tiga bulan sebelum finish kamu harus selalu datang ke kantor, terserah kantor mana aja. Jadi kalau ada majikan, kamu kan bisa lihat-lihat dan interview. Oh, gitu ya. Kayaknya udah enggak sejalan lagi kan sama ejenku, Miss? Jadi kan kemarin-kemarin itu kan ada majikan mau kerja yang aku. Dia punya konfirmannya kapan, kata dia. Aku bulan 5, aku finish mungkin. Bulan 5, aku bisa tanda tangan, bulan 5, akhir bulan kan keluar ya, Miss? Terus, ingat saya kan kemarin saya mau pindah ke Miss Yuni, gitu loh kemarin itu. Ingat saya mau pindah ke Miss Yuni, cuman kata orangnya udah biasa di tempat ejenku itu. Terus? Dia bilang sama ejenku, kalau dia itu mau ambil aku. Terus kata dia, dia itu masih lama, mesti kan 5, kata dia, keempat, terus dia bilangin, ya itu nih, aku kan ada bocoran teman itu, yang cerita ke aku, misalnya orang dia aja, maksudnya itu baik, katanya. Enggak tau lah itu di belakang keempat, pokoknya enggak. Makasih aku, selesai dari itu, kata dia, gitu. Oh. Makasih, dia juga sih. Dan nyata Miss yang mau ambil aku itu kenal ya. Halo. Oh, gitu. Di sledding, gitu. Di sledding, gitu. Ayo. Terus? Terus kata temanku, ya mbak, kamu kalau bisa, sekarang aja, takutnya, ya kan kita enggak tau, mbak, biasanya majikan itu kalau lama kita ikutin, enggak tau, kita dikeluarin, enggak tau, sekarang kamu cari aja. Kan semua data kamu pegang sendiri, jangan kamu serahin dia. Terus kalau dia nyuruh kamu ternyata, kamu jangan mau. Betulnya kayak gitu. Kalau kamu mau perenangan emaknya Miss ini, sekarang aja, kamu dikerja Miss ini, selalu nyari majikan. Masalahnya nanti waktu kamu keluar, misalnya itu udah turun, mbak. Jadi, kamu enggak nunggu lama, kata dia, gitu. Apa yang disampaikan? apa yang disampaikan temenmu ada benarnya juga saya kurang tahu kenapa agent yang cari majikan kamu malah digantikan orang lain, kan melah suri kemualan disleding sama agentmu karena kan itu saudara temanku kan Miss yang dia udah nanya-nanya ke aku dia bilang ke temen aku aku udah suka sama kan kamu itu katanya gitu, terus kata majikan temen aku kita lihat dulu di kantor katanya gitu nanti yang penting kita udah jadian katanya gitu kan Miss nah dari agentmu itu dibilang dia itu masih lama, majikan dia itu baik mungkin apa gimana saya nggak tahu ya Miss mereka ngomong gimana itu kan dikasih kamu ambil aja dari Indo tapi yang saudara itu kamu ngomel-ngomel orang dari malang bagusan dari sini kalau dari Indo itu kan mahal kalau dari sini jadinya kamu tahu anaknya kayak mana kayak ngamang kamu pun boleh dicoba dulu dia nantinya gimana kan gitu dan sepertinya tapi nggak tahu segera yang dari Indo suruh ngomel dari Indo dia mau baru dari Indo ya intinya kamu disleding itu aja iya iya Miss tadi kan dia caham insya itu dikenalkan aku pastor sama kontrok kejamu caham dikirim ke kantor cuma saya bilang iya terus kamu kalau dijariin masih kan jaga anak-anak mau nggak saya bilang saya ingin jaga nenek sudah nggak mau gimana udah capek sedang gitu terus yaudah itu pastor sama kontrok kejamu kamu kirim saya bilang gini Miss kamu nanya dari pemajikan aku dia mau ngambil atau nggak kalau ngambil ya sama cari dingin kalau nggak yaudah aku bilang tapi cuman saya saya agaknya gini loh Miss kok dia ngomongnya kayak gitu sama aku akan menjara pembicaraan sama dia itu udah ada pembicaraan apa gimana saya nggak tahu ya Miss kamu apa pembicaraannya di mana pembicaraan saya bilang kayak gitu cuman memang Miss setengah itu aku sama majikan ada mas sedikit Miss nggak parah sih cuman setelah itu saya nggak pernah gimana saya nggak pernah saya menajikan saya nggak pernah saya kemarin itu di perut sekitarnya aku pulang aku sakit perut memang aku nggak bisa ke rumah Miss kalau itu kita udah sampai langsung masuk nggak apa apa itu 5 itu dikeluarin semua Miss dikeluarin terus yang itu katanya naik ke atas itu mbaknya ngupakan untuk setahu saya setiap saya masuk ke rumah itu selalu kenapa aku bisa lakukan nah mbaknya dia kadang saya tempat si encik mengumpulkan aku kayaknya kayak gitu sebagainya gue kalau isap aku datang nggak mau melalui saya juga nggak tahu kan mis makanya teman saya kini mis ya setiap penting kamu juga cari majikan kita orang tim itu susah dicoba jadi kayak gitu nanti takutnya pengeluarin kamu kalau mendapat majikan misalnya nunggunya kalau dikeluarin majikan itu nunggunya 19 bulan sehari jangan percaya kalau itu tergantung dari imigrasi yang penting kamu cari majikan dulu proses itu aja sih kapan dan jam berapa tanggal berapa keluarnya dari imigrasi itu kan dari imigrasi sendiri yang penting kamu cari majikan yang cocok dengan kamu itu aja kalau menurut pendapat saya kan saya mau pulang ke indonesia nggak apa-apa kamu cari koko kan boarding house gratis kalau kamu dapat majikan saya nggak tahu jalan mana kamu nggak tahu alamatnya koko sebenarnya kamu lihat di youtube alamat uni tkw hongkong ada dari mtr kuncong itu langsung langsung ke situ jadi kamu nggak usah khawatir di tempatnya miss uni di situ ada ada tempatnya sebentar ya sebentar langsung tak kasih sekarang jadi kamu cari koko koko thomas di situ kamu cek gimana caranya ke sana ya oke terima kasih siap siap terima kasih sayangnya oke papa oke dapat majikan baru dibawa ke agent disleding sama agent akhirnya tidak jadi tanda tangan dengan dia malah tanda tangan dengan orang lain ya itu bukan rezekimu jangan kecewa jangan putus asa rezeki orang kan beda-beda jadi tetap semangat aja mbak E karena belum rezekinya terima kasih dan sampai berjumpa sukses selalu buat kalian semua dan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mampir hidup bagi dan bye-bye terima kasih